Hingga kini, Dinas Pendidikan Tabalong belum menerapkan sistem zonasi seperti yang tertuang dalam pasal 15, 16, dan 17 Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru. Khususnya bagi tingkat sekolah dasar, di mana salah satu ayat pada pasal tersebut menyebutkan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Meski demikian, beberapa sekolah dasar di perkotaan ada yang mulai menerapkan peraturan nomor 17 tahun 2017 ini dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018-2019. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Tabalong, Antung Hormansyah menjelaskan, pihaknya belum memperlakukan sistem zonasi bagi seluruh sekolah di Tabalong. Pasalnya hampir seluruh sekolah dasar masih dapat dijangkau. Sampai dengan saat ini untuk di Kabupaten Tabalong kita belum menerapkan sistem zonasi karena kita ketahui bersama bahwa akses untuk layanan pendidikan itu di semua jenjang di Kabupaten Tabalong ini sudah memenuhi syarat dari jumlah populasi yang ada, populasi penduduk yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Pada intinya sekolah sebenarnya sudah menerapkan syarat-syarat penerimaan dari peserta didik baru itu tersebut dengan mengacu Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 yang mana mereka juga mempertimbangkan mengenai usia, jarak, dan siapa yang lebih awal mendaftar setelah pendaftaran peserta didik baru itu dibuka. Dari data terakhir, Dinas Pendidikan Tabalong mencatat ada 25.719 siswa tingkat sekolah dasar yang tersebar di 220 sekolah dasar dan 33 madrasa iptidaya. Selain tingkat SD, Dinas Pendidikan Tabalong juga tidak menerapkan sistem zonasi untuk tingkat TK, SMP, serta SLTA. Mohamad Rais, TV Tabalong melaporkan.